Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih telah menonton 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 Menjalankan Karena diantara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yaitu Manusia Yang disebut Dan Ini adalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Maka Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ada nafs amaroh. Nafs amaroh yang paling dibawa. Kemudian ada nafs lawamah seperti di sini. Jadi kata-kata binafsi lawamah di sini adalah nafs lawamah. Jadi biasa kita bagi atas tujuh, ada namanya nafs amaroh. Ini bisa kita temukan dalam surat Yusuf. Yaitulah amaratun bisuk. Wa ma'u bariu nafsi inna nafsa la amaratun bisuk illa marahimah rabbi. Jadi yang namanya jiwa yang paling dibawa adalah nafs amaroh. Yang tertarik oleh apa-apa saja yang bersifat, materi, ruang, waktu tadi. Lalu kemudian pada tingkatan nafs yang lebih tinggi sedikit, ketika memperoleh semacam pencerahan, lalu kemudian dia mulai menyesal. Sudah mulai mengenal bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ketika mengenal bahwa dilakukannya salah dan menyesal, maka masuklah kategori nafs lawamah. Nah, harusnya Bapak-Ibu yang saya berbahagia, nafs lawamah ini kita miliki sekarang, ketika kita belum meninggal dunia. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, sudah kiamat, maka lawamah menjadi tidak berarti lagi. Penyesalan nanti di sana tidak ada gunanya. Bukankah pepatah mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian, tidak ada gunanya. Jadi kalau sesal dahulu, pendapatan, artinya melahirkan hasil. Tapi kalau sesal kemudian, ya tidak ada gunanya. Ketika alam semesta sudah hancur, ketika ruang waktu sudah kembali kepada asalnya, lalu kemudian manusia dari alam kuburnya bangkit kembali, dan kemudian menyadari bahwa benar-benar ada kehidupan, ada realita yang benar-benar terjadi, ada alam. Maka yang terjadi pada saat itu adalah penyesalan bagi mereka. Mereka yang tidak sama sekali mempersiapkan dirinya ke sana. agama datang adalah membimbing, menggait manusia agar mempersiapkan dirinya kembali ke alam setelah kiamat ini. Dan itulah alam yang sesungguhnya. Disaralah kita akan selama-lamanya, karena kita berasal dari dia, kita hanya akan kembali kepada dia. Kita berasal daripada kebakoannya, kita kembali lagi kepada kebakoannya. Ketika kita kembali kepada kebakoannya, ketika belum meninggal dunia, namanya fana. Tapi ketika kita kembali kepada kebakoannya, ketika kita tidak mempersiapkan diri di dunia, namanya lawamah. Terjadilah penyesalan. Jadi, wala uksimu bin nafsi lawamah. Jadi, ada dua sumpah di sini, Pak Bu sekalian. Yang pertama adalah sumpah berkenaan dengan jiwa, yang kedua adalah sumpah berkenaan dengan waktu. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat, sama-sama uksimu. Aku bersumpah dengan apa? Yaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan apa? Bin nafsil lawamah. Jadi, pada saat yaumil qiyamah, akan terjadi nafs-nafs jiwa-jiwa pada saat itu akan menyesal. Dan Allah memastikan ini adalah, pasti benar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya, dalam pahaman kita tentang Tuhan, yang namanya Tuhan itu kan sempurna. Nah, apapun kita menyebutnya. Apa namanya, dengan sebutan apapun kita menyebut Tuhan. Tetapi, yang namanya Tuhan yang dipahami oleh akal pikiran manusia adalah zat yang mahasempurna. Entitas yang tidak berkekurangan. Nah, karena Tuhan yang kita pahami adalah entitas yang sempurna, maka kemudian, Dia menyampaikan kepada kita bahwa bagian daripada perjalanan kita kepada kesempurnaan adalah hari kiamat. Tetapi, apabila kita tidak mempersiapkan diri menuju atau kembali kepada kesempurnaan itu, yang terjadi adalah al-lawamah, yaitu penyesalan. Jadi, dia bersumpah. Jadi, sama. Yang berbeda cuma di belakangnya. Satu yaumil qiyamah, satu bin nafsil lawamah. Jadi, artinya pada saat itu, nafs-nafs yang tidak mempersiapkan diri, al-qiyamah identik dengan al-lawamah. Jadi, kalau kita lihat di sini, al-nafs pada saat itu identik dengan al-lawamah. Apabila apa? Apabila masa, zaman, hari kiamat itu sudah terjadi. Nah, jemani sekalian, karena Tuhan sudah bersumpah menggunakan kata-kata oksimu, artinya teramat sangat penting, Allah buktikan, Tuhan buktikan. Dengan apa? Dengan memilih manusia terbaik di antara kita, lalu kemudian ditugaskan untuk menyampaikan risalah, ajaran tentang hari akhirat itu. Dan pilihannya ini, ataukah manusia yang diutusnya ini, bahkan kemudian mengorbankan segala-galanya. Mereka ada yang dilempar batu, ada yang dicaci maki, ada yang dibuang, ada yang diusir, bahkan ada yang dibunuh. Banyak kejadian-kejadian pedih yang menimpa para nabi dan rasul. Apa sebabnya? Karena Allah mencintai kita manusia, supaya jiwa kita tidak masuk kategori al-nafs al-lawamah. Tuhan tidak menginginkan kita masuk kategori al-nafs al-lawamah. Karena Tuhan sudah melihat di sini bahwa nanti di sana bertahap banyak manusia yang menyesal. Sehingga sama-sama kalimatnya samai, satu dan dua. Dan ini adalah, boleh dikatakan, surat al-qiyamah. Surat al-qiyamah sebetulnya penekanannya bukan pada kiamatnya, tetapi pada nafsnya, jiwa manusia. Karena kalau kiamatnya sebagai kiamat, tidak ada masalahnya sebetulnya. Kiamat sebagai kiamat, tidak ada masalah. Kiamat tidak kiamat, bagi Tuhan sama saja. Jadi, yang berkepentingan tentang kiamat itu adalah jiwa-jiwa manusia sebetulnya. Makanya kita lihat, menggunakan kalimat yang sama, kata-katanya sama, kecuali pada yang dibawah. Ini satu yaw mil kiyamah, satu nafs il-lawamah. Sama-sama menggunakan bi, sama-sama menggunakan bi. Sama-sama dimulai dengan oksimu, sama-sama oksimu, sama-sama dengan la, la juga. Tidak ada bedanya. Bahkan wawnya di sini, kita tahu ini adalah waw ataf. Menunjukkan ini sama sebetulnya. La oksimu biyaw mil kiyamah, wa la oksimu bin nafs il-lawamah. Jadi, ini yang harus kita tekankan. Ini harus kita campurkan, Bapak-Ibu sekalian. Bahwa nanti di sana, kita akan masuk dalam kategori al-nafs al-lawamah. Lagi-lagi, kita bisa masuk dalam kategori al-nafs al-lawamah. Supaya kita tidak masuk golongan al-nafs al-lawamah nanti di yaumil kiyamah, maka sekaranglah, di yaumil dunia, sekarang inilah kita harus meninggalkan al-nafs al-amarah, masuk ke nafs al-lawamah. Dan meninggalkan nafs al-lawamah, baru masuk atau naik tingkat kepada nafs al-marhamah. Lalu kemudian naik lagi kepada nafs mutmainah. Dari mutmainah itu, lalu kemudian dipanggil dengan bahasa yang sangat indah oleh Allah, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Jadi surat al-kiyamah ini nantinya akan diteruskan pembicaraannya, temanya, tajudnya pada surat al-fajr. Di bagian-bagian akhir. Itu ketika Allah berfirman, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Mutmainah itu adalah sudah bentuk advance daripada Allah wama'in. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbi ki rodiyatan mordiyah. Jadi syarat untuk ila rabbi ki kembali kepada Tuhanmu adalah nafs mutmainah. Kita ulangi lagi, syarat nafs kita untuk kembali kepada Allah, bergabun dengan hamba-hamba yang salah adalah harus mutmainah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Irji'i ila rabbi ki rodiyatan mordiyah padahkuli fiibadi, wadahkuli jannati. Boleh dikatakan bahwa syarat untuk melakukan perjalanan, safar rohani atau kesuluk seperti pembahasan-pembahasan kita selama ini adalah harus masuk dulu kepada nafs mutmainah. Siapakah yang membina, siapakah yang menaikkan jiwa kita di sana? Allah tetapi melalui perjuangan kita. Jadi kita harus berjuang meninggalkan nafs amarah kita agar kita dinaik tingkatkan kepada nafs lawamah. Contohnya misalnya sekolah. Di sekolah itu yang menentukan naik kelasnya kita adalah guru. Kepala sekolah atau wali kelas. Jadi yang menentukan kita naik kelas atau tidak itu adalah wali kelas biasanya atau ke guru kepala. Tetapi penentuannya kepala sekolah tentang naik kelasnya kita tergantung kita perjuangannya. Tergantung nilai kita. Tergantung hasil ulangan kita. Tergantung hasil ujian kita. Kalau hasil ujian kita bagus, maka kita naik kelas. Seakan-akan guru yang naik kelas kan. Tetapi sebetulnya kita. Jadi kita yang berjuang, guru hanya menjustifikasi saja. Begitulah juga. Jadi sebetulnya naik tingkatnya kita ada di tangan Allah, tetapi perjuangan untuk itu ada di kita. Jadi perjuangan untuk meninggalkan nafs amarah, untuk naik kepada nafs lawamah, naik lagi kepada nafs marhamah, naik lagi kepada nafs mutmainah, itu adalah perjuangannya ada di kita. Bukan di Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memberikan sertifikat. Allah hanya memberikan pembenaran bahwa kita memang sudah sepantasnya naik kelas. Dari nafs amarah menuju kepada nafs lawamah. Inilah jemaah sekali sebagai intinya agama adalah pada nafs. Ulangi lagi, intinya agama pada nafs. Jemaah sekali, supaya kita memahami perjalanan ini, intinya di mana? Intinya dalam muhasabah. memberikan pengakuan atas kekurangan diri kita. Nah inilah yang berat bagi manusia, Bapak Ibu sekali. Karena mayoritas manusia itu tidak mau melakukan muhasabah terhadap dirinya. Kebanyakan manusia tidak mau mengakui kekurangan dirinya. Cobalah kita menyampaikan kekurangan seseorang. Dia pasti cenderung marah. Jadi manusia itu kebanyakan tidak mau mengetahui kekurangan dirinya. Jadi seakan-akan kalau dia berdoa dan tidak dijabah, seakan-akan Allah yang salah. Jadi mereka lebih memilih Allah salah daripada dirinya. Selalu berkata, kenapa saya sudah berdoa Tuhan, Tuhan tidak mengijabah doa saya. Ketika kita mengatakan Tuhan tidak mengijabah doa saya, berarti sebetulnya tanpa kita sadari, secara halus kita telah menyalahkan Allah. Kita sudah merasa telah berbuat baik. Padahal kalau Tuhan tidak mengijabah doa kita, atau tidak meningkatkan kualifikasi nafs kita, itu persoalannya dan 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 di kita. Cuma itu tadi, kebanyakan manusia susah sekali untuk melakukan muhasabat atas dirinya sendiri. Kita ulangi lagi, mayoritas manusia teramat sangat susah untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Manusia terlalu gampang mengevaluasi orang lain daripada mengevaluasi dirinya sendiri. Apalagi kalau sudah merasa diri, sudah berada di jalan yang benar. Ingat, merasa diri, sudah berada di jalan yang benar. Ketika kita merasa diri di jalan yang benar, lalu kemudian ada orang yang menyalahkan kita, cenderung kita kemudian marah, murkah. Nah inilah yang menyebabkan kita alih-alih, boro-boro, naik kelas kepada nafs lawamak, kita akan semakin ter simpan, ter perangkap di dalam apa yang disebut dengan nafs amarah. Ingat, masalah, dan namanya nafs amarah itu bukan marah. Marah hanya salah satu diantaranya. Nafs amarah itu artinya apa? Selalu menarik kita kepada hal-hal yang rendah, yang buruk, yang tertinggal, yang salah, dan sebagainya. Amarah. Seperti dikatakan dalam surat Yusuf itu, inna nafsah la amaratun bisuh. Yang namanya nafs itu amarah, cenderung memantik, mendorong, menggerakkan orang kepada suh. Jadi amarah itu pasti lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya gampangan, yang sifatnya jalan pintas, yang sifatnya short-short card, yang sifatnya bypass, seperti itulah. Mereka tidak mau mengikuti alur-alur ataukah hukum-hukum Tuhan yang telah Tuhan tetapkan. Dan ketika apa yang diinginkan itu tidak terjadi, terijabak, maka cenderung menyalahkan Tuhan pula di sana. Nah inilah jemaah yang terbahagia, orang yang seperti itu tidak akan pernah meninggalkan nafs amarah. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena syarat untuk meninggalkan amarah siap untuk mengakui kesalahan. Karena orang yang mengakui kesalahan itulah kemudian menyesal. Dan Bapak Ibu sekalian, yang paling susah orang menemukan kesalahan itu ketika dia berada dalam kerangka keagamaan. Jadi artinya seakan-akan dia beragama. Ia telah kenapa agama-agama di dunia banyak dan susah untuk berpindah dari satu agama ke agama lain. sebabnya ialah karena masing-masing sudah merasa benar pada tempatnya masing-masing. Jadi sudah merasa benar. Susah untuk melakukan evaluasi kalau sudah kerangkanya, framing-nya adalah berbicara tentang agama. Nah jadi inilah. Dimanapun juga. Oleh sebab itulah, yang paling berat dilawan subjektifitasnya itu adalah subjektifitas keagamaan. Jadi kalau subjektifitas golongan saja susah, apalagi subjektifitas keagamaan. Nah itulah sebabnya semua orang rata-rata ingin marah, murkah. Bahkan ingin mati kalau agamanya disinggung. Apa sebabnya? Karena cara beragamanya bukan bersifat objektif rasional, tetapi subjektif emosional. Kita masuk kepada ayat 3. Ini kita ada ilustrasi tentang tulang berulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, hakikatnya manusia itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan dan videonya kelihatan di Bapak Ibu semuanya. Jadi aslinya kita seperti ini, Pak Ibu sekalian. Kelihatannya doang, dari luar itu kelihatannya cantik, ganteng. Karena apa? Karena ada kulitnya, ada ototnya, ada dagingnya. Coba kalau daging dan ototnya sudah tidak ada, bahkan kulitnya sudah tidak ada. Ya seperti inilah kita hakikatnya, Jemaah sekalian. Kita hanyalah tulang berulang saja. Kita bisa berdiri karena tulang berulang seperti ini. Kita bisa duduk karena tulang berulang seperti ini. Kita bisa berbaring karena tulang berulang seperti ini. Coba kalau tidak ada tulang berulang seperti ini. Kita hanyalah onggokan daging saja. Tidak mungkin berdiri, tidak mungkin berbaring, tidak mungkin bertelkan, tidak mungkin berjalan. Kita berjalan karena menggunakan tulang-tulang yang ada di kaki kita. Kita bisa mengambil sesuatu karena menggunakan tulang-tulang yang ada di tangan kita. Begitulah seterusnya. Dan pada akhirnya, kembali lagi kepada tulang berulang seperti ini. Tetapi, pada akhirnya juga nantinya, pada saatnya nantinya, tulang berulang ini kembali, kemudian akan dihidupkan oleh Allah SWT untuk diberikan bentuk-bentuk yang baru sesuai dengan amal perbuatannya. Ayah sabul insamu allan najma'i zomah. Apakah manusia mengira ayah sabul? Jadi kembali kepada manusia tadi. Kenapa Allah bicara tentang manusia? Karena bicara tadi tentang nafs. Jadi inti sari manusia adalah nafsnya. La oksimu biyaw milqiyama, wa la oksimu bin nafsillawwama. Kalau begitu, al-nafs al-lawwama, itu adalah ada pada diri manusia. Jadi inti manusia adalah nafsnya. Dan kalau manusia ingin menjadi insan kamil, ini sudah insan, insan kamil, maka dimulai dengan memperbaiki kualitas nafsnya. meningkatkannya dari satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya. Ayah sabul insamu allan najma'i zomah. Ayah sabul, apakah menyangka al-insan manusia? Kita terjemahkan dari sini. Apakah manusia itu menyangka, mengira, menduga, memikirkan, anlan, bahwa kami sekali-sekali tidak. Lan di sini sekali-sekali tidak. Najma'ah mengumpulkan. Dari kata jama'ah. Ingat kata berjama'ah, berpupul. Apakah manusia menyangka, mengira, apakah manusia berpikir bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali izah mahu tulang belulangnya tersebut. Jadi tadi yang kita saksikan itu adalah tulang belulang. Kenapa Tuhan bicara tentang tulang belulang? Karena kita sampaikan tadi bahwa sebetulnya keberadaan kita sebagai manusia material, sebagai manusia yang punya tubuh, punya kulit, punya mata, telinga, dan sebagainya, berjalan-jalan dan bekerja, itu adalah karena kita punya tulang belulang tadi. Jadi kalau hakikat diri kita itu adalah ada, keberadaan, dan hakikat ada itu adalah Allah, artinya kita tidak bisa bicara seperti ini kalau kita tidak ada, dan hakikat keberadaan kita sebagai manusia, sebagai manusia material adalah pada tulang belulang. Jadi tulang belulang ini yang sangat menentukan, kalau tulang belulang tidak ada, tidak bisa. Kepala kita yang kelihatannya seperti ini, karena ada tengkorak tadi kelihatan. Bapak yang melihat tadinya tengkoraknya. Kalau ini tidak ada tengkoraknya, ya berarti yang ada hanya gumpalan daging otak namanya, dan dia akan rusak. Bayangkan kalau tidak ada tulang tengkoraknya, tidak ada kulitnya, begitu hujan, kehujan itu otak kita. Kesimpulannya tidak bisa menjadi manusia secara material kalau kita tidak punya tulang. Jadi tulang ini adalah sangat penting. Nah, ketika Allah mengatakan, ini menunjukkan bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh penyebab-penyebab eksistensi kita. Jadi semua yang menyebabkan kita merasa mengada, di dunia ini kalau kita subjektif, berarti kita menyandarkan keberadaan kita pada benda-benda, maka semuanya Allah akan kumpulkan. Jadi secara zohir, ya tulang berulang beneran dikumpulkan. Tetapi secara batin tadi adalah tulang berulang. Itu adalah penyebab kita menjadi seperti sekarang. Kita bisa, Bapak Ibu bisa melihat mulut saya bisa terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, itu kan menyebabkan lahirlah suara, lahirlah bicara. Bapak Ibu bisa mendengarkan pembicaraan saya. Bisa mengetahui huruf-huruf dan kata-kata yang saya ucapkan. Sehingga secara total, Bapak Ibu memahami apa yang saya katakan. Dari mana muncurnya itu? Dari pembicaraan. Mulut ini kalau tertutup tidak bisa. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kenapa kita berbicara? Karena tengkorak kita ini bergerak-gerak. Di bawah sini ada tengkorak. Jadi kesimpulannya itu adalah tulang berulang. Jadi kita bisa berbicara ini karena tulang berulang kita di sini bisa bergerak-gerak, naik turun. Coba kalau dagu kita ini terkunci posisinya, kaku, rigid, tidak bisa bergerak seperti ini, tidak fleksibel, tidak elastis. Tidak bisa kita berbicara. Jadi jemaskan saya, tulang berulang ini luar biasa pentingnya. Jadi makna zahirnya tulang berulang adalah tulang beneran. Nanti di sana diberikan lagi bentuk-bentuk baru. Tapi tulang berulang juga menunjukkan bahwa eksistensi diri kita. Semua amal perbuatan kita bertumpu pada tulang berulang kita. Yang disebut dengan baik dan buruk bertumpu pada tulang berulang kita. disebut orang mencuri karena tulang berulangnya digunakan untuk berjalan dan mengambil sesuatu. Kalau dia tidak punya tulang kaki dan tulang tangan, tidak bisa berjalan dan tidak bisa mengambil sesuatu. Yang disebut dengan sholat adalah gerakan tulang berulang. Kalau kita sholat itu berdiri, rukus, sujud, itu adalah gerakan tulang berulang kita. Maka kesimpulannya amal-amal perbuatan kita adalah bertumpu pada izamah tulang berulang. Dan Allah mengatakan, apakah manusia menyangkah bahwa tulang berulangnya tidak kami kumpulkan lagi? Ini juga jemaat kesimpulannya terbahagia ilustrasi tulang berulang yang telah perhatikan. Kita semuanya seperti ini, tanpa kecuali. Kita semuanya seperti ini. Kita adalah merupakan kumpulan tulang berulang seperti ini. Dan nanti kemudian Allah SWT akan kembalikan lagi. Seperti semulah. Bahkan yang benar ialah bukan hanya tulang-tulang besarnya, bahkan yang kecil-kecil. Kata-kata banana di sini, jari jemari. Kalau Bapak Ibu perhatikan yang namanya jari jemari itu, jangan hitung kita punya jari jemari itu satu, dua, tiga, empat, lima kalau satu tangan. Berarti sepuluh jari jemari, kalau sepuluh tangan. Kalau dihitung dengan jari jemari kaki, berarti dua puluh. Ingat, Mas, kalian. Satu jari jemari itu, kecuali Ibu jari, itu tiga ruasnya, Pak, Bu, sekalian. Ulangi lagi. Jadi yang namanya jari jemari ini, satu jari jemari itu tiga ruasnya. Ingat, tiga ruasnya. Jadi kalau kita punya empat tangan ini, empat tangan itu adalah ada berapa? Dua belas ruasnya. Ini jari kelingking ada tiga. Ini satu, dua, tiga. Ini juga satu, dua, tiga. Artinya apa ruas? Kita bicara ruas itu berpisah-pisah sebetulnya. Kalau hilang semuanya, ototnya dan uratnya, ya terpisah-pisah. Kalau dihilangkan kulitnya, ini terpisah-pisah itu tulang berulang itu. Jadi kesimpulannya, kita punya jari empat ini, itu sudah dua belas ruas. Ulangi lagi, dua belas ruas. Kalau kita tambah dengan Ibu jari kita, Ibu jari kita ruasnya dua, maka menjadi empat belas ruas. Jadi tangan kita ini ada empat belas. Kenapa disebutkan jari jemari di sini, Pak Buskelani? Perhatikan kata-kata ini, Pak Buskelani. Bala kadirina, bahkan kami kuasa, ala anusawya. Kata-kata anusawya ini seperti menyempurnaka, sempurna. Artinya bisa mengumpulkan kembali. Tapi yang menarik ialah, kata-kata anusawya baru jari jemari. Dan kita lihat, ternyata jari jemari ini totalnya berapa? Totalnya adalah empat belas ruas. Empat belas ruas. Kalau kita bicara tentang orang-orang suci di sekitar Nabi juga, totalnya adalah empat belas ruas. Empat belas orang. Dan dalam bahasa Arab, total huruf bahasa Arab itu, huruf jaya adalah dua puluh delapan. Dan dua puluh delapan dibagi dua, masing-masing empat belas. Karena kita terangkan di sini. Empat belas huruf Syamsiyah, dan empat belas huruf Komeryah. Empat belas huruf Syamsiyah, dan empat belas huruf Komeryah. Jadi jemari-jemari ini punya makna-makna yang sangat dalam. Bahwa secara zahir adalah jari jemari beneran, iya. Tetapi kita sampaikan tadi bahwa ruas-ruas jari jemari kita itu satu jari, itu adalah tiga ruasnya. Tiga patah. Tiga buah tulang. Dan Allah mengatakan, bukan hanya akan mengumpulkan tulang belulang seperti itu, bahkan sekecil ataukah serinci jari jemari pun, Qadirina. Allah berpuasa ala atas an-nusawiyah untuk mengumpulkan kembali. Tetapi menggunakan juga di sini kata-kata nusawiyah banana. Jadi kalau kita artikan ini, menyempurnakannya seperti jari jemari. Nusawiyah banana kalau dilansungkan, menyempurnakan jari jemarinya. Jadi artinya kesempurnaan itu terletak pada ruas-ruas jari jemari. Ini sama atau mirip dengan surat Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan, Surat Al-Baqarah 29, Surat Al-Baqarah 29, Suma setawa, setawa itu dari kata setawa juga. Suma setawa, kemudian dia menyempurnakan, Allah menciptakan semua yang ada diungkap bumi untuk kalian semuanya. Tetapi setelah itu, kalian gunakan apa? Kalian bergerak dari bumi, dari tanah, dari materi, menuju kepada apa? Menuju kepada kesempurnaan. Dan untuk menuju kepada kesempurnaan itu, fokusnya, arahnya adalah langit. Jadi kalau ingin sempurna, harus ke langit. Untuk ke langit itu butuh tujuh perjalanan. Dan untuk sempurna, harus menyempurnakan tujuh perjalanan. Tujuh lapis langit. Jumat sekitar baik kata-kata istawa di sini sama dengan sawak juga di sini. Kami menyempurnakan juga di sini. Menyempurnakan jari jemari tersebut. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ayat-ayat ini bukan hanya mengandung makna-makna zohir, tapi juga mengandung makna-makna batin. Coba lihat, Jumat Sekitar Bahagia, orang yang berjoget-joget seperti ini, dengan apakah mereka menggunakan berjoget-joget? Kaki, tangan, tubuh, semuanya adalah tulang belulang. Kalau tidak ada tulang belulangnya, Pak Ustikala, mereka tidak bisa berjoget-joget seperti ini. Mereka tidak akan bisa bersenah-senah seperti ini. Bal, tapi sayangnya kata Allah. Bahkan, yuridul insan, ada manusia yang hanya menghendaki. Liaf jura amamah. Hanya untuk membuat perbuatan buruk saja. Amamah itu maksudnya yang menjadi tujuannya. Kata di hadapan itu menjadi tujuannya. Jadi pikirannya itu adalah liaf jura. Untuk membuat fujur. Fujur itu adalah perbuatan buruk. Ingat, kata-kata liaf jura ini, kita temukan kata ini di dalam surat Ashams. Wa Ashamsi wa Dhuha itu di ayat ke-7 tiba-tiba. Wa nafsin wa masawwaha. Fa'alhamah fujur, fujuraha wa taqwaha. Jadi wa nafsin wa masawah itu kan nafs. Tadi kita bicara tadi di ayat 2. Nafsin lawwama. Jadi katakan, Fa'alhamah fujuraha wa taqwaha. Jadi wa nafsin wa masawwaha. Demi jiwa dan hal-hal yang bisa mengantarkannya kepada kesempurnaan. Ingat, sawwaha juga. Ulangi lagi bacanya. Wa nafsin wa masawwaha. Sawa sama tadi, musawiyah. Wa nafsin dan demi nafs. Wa sawwaha. Jadi demi nafs dengan hal-hal. Dengan potensi-potensi. Dengan sifat-sifat yang bisa mengantarkannya kepada kesempurnaan. Jadi ulangi, yang bisa mengantarkannya kepada kesempurnaan. Maka kemudian, Fa'alhamah fujuraha wa taqwaha. Supaya kesempurnaannya itu menjadi berarti, ya diberikan juga, dia tarik ke bawah. Jadi makanya yang pertama disebutkan itu fujuraha. Fa'alhamah fujuraha. Jadi dalam diri manusia itu ada hawa namanya yang menariknya ke bawah. Menarik ke bawah ke mana? Ke bumi, ke tanah, ke tempat yang rendah. Nah, tetapi kemudian manusia menjadi terhormat, menulia apabila mampu melawan tarikan-tarikan ke bawahnya itu, tarikan ke bendanya, tarikan ke biologisnya, tarikan ke sifat-sifat dunianya, menuju ke langit, menuju ke atas. Yaitu namanya taqwaha. Jadi setelah fujur, taqwa. Wa nafsi wa maasawaha fa'alhamah fujuraha wa taqwaha. Nah, adakah orang yang tidak bisa menuju kepada kesempurnaan tadi? Ada. Yaitu orang yang menjadikan fujurnya sebagai cita-citanya. Fujurnya adalah ada di depan. Ama-ama itu di depannya. Jadi kalau secara bahasa ini Pak Bu sekalian, ama-amahu di depannya. Jadi artinya apa? Yang dipikirkan selalu hanyalah perbuatan fujur. Coba lihat kita tadi ilustrasi itu. Orang datang beribu-ribu seperti itu. Itu pasti membayar. Pasti mahal bayarannya. Mereka mencari nafkah. Mereka bekerja. Bekerja dengan apa? Dengan tulang-belulang yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bekerja. Mereka beraktivitas dengan otak yang Allah berikan kepadanya. Tetapi hasilnya mereka gunakan hanya untuk bersenang-senang tadi. Manusia terkadang hanya berkeinginan untuk menjadikan perbuatan fujurnya sebagai cita-citanya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat ini, surat Al-Qiyama ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk coba membalik. Yang tadinya kita jadikan fujurahak sebagai ama-ama, harusnya takwahak sebagai ama-ama. Ingat jemaah sekalian. Karena kan tadi ada dua tuh. Kita lihat. Kita lihat di sini jemaah sekalian. Kita lihat di surat Ash-Syams. Ini ada. Jadi kita lihat surat Ash-Syams. Ini dia. Wanafsin, surat yang ke-91 Ash-Syams. Ayatnya tujuh. Wanafsin, demi nafs. Ingat tadi ayat doanya. Laoksimu, laoksimu biyaumil qiyama, wa laoksimu bin nafsillawamah. Nah di sini ada kata-kata, Wanafsin, wamasawwaha. Demi nafs. Wamasawwaha. Ini kata sawwaha. Dan apa-apa yang menyempurnakannya. Maka tadi kata-kata, Nusawiyabana, Jari Jemari itu sebetulnya perlambang saja. Simbol saja. Itu majas saja. Sebetulnya intinya adalah menyempurnakan kita. Dan untuk menyempurnakan kita, Jari-jari ada 14. Ruas jari-jari kita ada 14 tadi. Jadi, Wanafsin, wamasawwaha. Demi nafs, wamasawwaha. Dan apa-apa yang menyempurnakannya. Nah supaya menuju kepada kesempurnaan, Allah SWT berikan kepada kita, yaitu tantangan. Ada fujuraha atau kuaha. Yang namanya, nafs tidak berdiri sendiri. Dia ada juga tubuh padanya. Ada juga badan padanya. Jadi, nafs itu adalah kombinasi antara rohani dan jasmani. Ulangi lagi, nafs ini adalah kombinasi atau perkawinan antara jasmani dan rohani. Rohaninya akan menariknya kepada kesempurnaan. Sedangkan jasmaninya menariknya kepada fujur. Yang fujur di sini. Maka, setelah Allah bicara tentang wanafsi, wamasawwaha, seakan-akan Allah ingatakan, tujuan manusia sebetulnya adalah menuju kepada kesempurnaan. Tetapi ingat. Di dalam diri manusia ada potensi, ada kekuatan-kekuatan yang akan menariknya menuju kepada kedurhakaan. Fujurah kedurhakaan. Wataqwa, tapi ada juga taqwa. Nah sekarang, tinggal mana yang kita jadikan sebagai amamah. Jadi, jaman sekalian, kita tinggal mana yang kita ingin jadikan sebagai amamah di sini. Kita tinggal memilih mana yang kita jadikan sebagai amamah. Fujurahka atau taqwa ha? Taqwa ha atau fujurah. Fujurnya kita kasih merah. Nah ini dua jaman sekalian. Tinggal kita pilih di sini. Yang mana yang kita jadikan sebagai amamah. Yang mana yang kita jadikan sebagai amamah, imam. Amamah bisa bermakna imam. Amamah bisa bermakna di depan. Amamah bisa bermakna cita-cita. Pokoknya amamah itu, ya amamah. Amamah itu juga berarti di atas. Jadi kalau serban itu dalam bahasa Arab, biar disebut amamah. Kenapa? Karena di atas, pelintih di atas, di kepala. Di junjung. Nah sekarang kita menjunjung di mana? Menjunjung fujur kita atau ke taqwa kita. Nah Allah mengatakan, fa'alhamah fujur ha o taqwa ha. Dan ayat ini tadi menjelaskan kepada kita, bahwa sayangnya ada manusia yang bal, bahkan sayangnya. Kita artikan sayangnya. Jadi tadi ayat sebelumnya mengatakan, kita ini akan disempurnakan. Melalui 12 jari-jari tadi. 14 jari-jari tadi. Tapi apa kata Allah? Sayangnya. Kira-kira gitulah. Sayangnya ada manusia, atau dalam diri manusia, ada tarekan-tarekan kepada fujur, dan ada manusia yang menjadikan fujurnya sebagai amamahu imamnya. Jadi ada manusia yang menjadikan fujurnya sebagai imamnya. Sebagai tujuannya. Jadi kalau kita artikan disini di hadapan, kemerti imam. Jadi artinya apa? Ada imam yang mengajarkan kita kepada keburukan, dan ada imam yang mengajarkan kita kepada ketakuan. Harusnya berdasarkan surat Asyams tadi adalah, Harusnya yuridul insanu liyat takwu amamahu. Litaqwa amamahu. Harusnya takwa itu yang menjadi imamnya. Harusnya disitu, Litaqwa amamahu. Manusia harusnya menjadikan takwanya sebagai imamnya. Dan di dalam Al-Quran ada kata itu. Waja'alna lilmutaqina imamah. Rabbana hablana min azwajina. wa dhurriyatina tura ta'ayun. Waja'alna lilmutaqina imamah. Saya kira jelas. Kita lihat lagi yang berdangsa-dangsa. Kenapa tadi bisa berdangsa-dangsa? Karena ada tulangnya. Coba lihat. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu menyaksikan tadi orang-orang itu di sebuah konser yang hura-hura tadi itu, itu sebetulnya yang berdangsa-dangsa sebetulnya tulang-tulang. Jadi sebetulnya tulang-tulang. Yang kita lihat di luar itu warnanya ada. Ada coklat, ada putih. Itu hanya kulit saja. Itu hanyalah pembungkusnya saja. Tetapi entah itu pembungkusnya kulitnya coklat ataupun kuning, ataupun putih, sebetulnya tulangnya sama. Sama-sama tulangnya putih warnanya. Najib As-Keser bahagia. Maka Allah SWT berfirman, Yasa'alu ayyana yawmul kiamah. Mereka tadi yang tidak percaya dengan akhirat itu, ataukah mereka yang fujurah, yafjurah amamah tadi itu, yang menjadikan kedurhakaan sebagai tujuan hidupnya, tidak percaya kepada kiamat. Jadi walaupun tidak menyatakan langsung, tetapi sebetulnya kenapa dia berhura-hura seperti tadi? Karena di dalam pikirannya adalah ayyana yawmul kiamah. Hari kiamat itu tidak mungkin datang. Ini pertanyaan sinistik. Yes, alu dia bertanya. Ayyana yawmul kiamah. Kalau memang kiamat itu ada, kapan datangnya? Sekarang usia bumi sudah 13,5 miliar tahun. Tapi kiamatnya mana? Kurang lebih seperti itulah. Jadi, yes, alu ayyana yawmul kiamah. Jadi penyebabnya mereka itu berdangsa-dangsa tadi seperti itu. Karena mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi mereka coret ini. Jadi, ayyana yawmul kiamah. Kapan hari kiamat itu terjadi? Yes, alu ayyana yawmul kiamah. Artinya, orang bisa dilihat, kepercaya saja kepada hari kiamat, dengan hatinya. Kalau hatinya terpaut dengan Allah, kalau hatinya terpaut dengan akhirat, kalau hatinya terpaut dengan insan-insan suci, insan-insan mulia, berarti dia percaya kepada hari kiamat. Tapi kalau dia mengaku percaya kepada hari kiamat, tetapi hatinya justru terpaut kepada kesenangan-kesenangan berdangsa-dangsi seperti tadi, menunjukkan bahwa sebetulnya dia hatinya belum beriman kepada yawmul kiamat. Sehingga bertanya secara sinistik, Yes, alu ayyana yawmul kiamat. Mereka lupa, kata Allah. fa'idha bariqal basaru. Mereka lupa, fa'idha bariqal basaru. Buat suatu saat nantinya, pada saat malakul maut akan datang, dan akan mencabut nyawanya, maka pada saat itulah baru, bariqal basaru. Basaru itu penglihatannya, pandangannya. Barulah pada saat itu, al-basaru mengalami namanya bariqah. Yaitu terbelalak matanya. Bingung. Fa'idha bariqal basaru. Maka tak kalah, pendangan menjadi terbelalak. Bapak-Ibu sekalian, kata mata terbelalak ini sekarang sudah menjadi salah satu emoji di WAWA. Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau ada pernyataan biasa teman di WA yang mengagetkan, biasanya dikasih emoji wajah yang matanya terbelalak. Itu sudah masuk di sana. Jadi fa'idha bariqal basaru. Mereka lupa bahwa kalau kiamat yang besar belum datang, akan datang kiamat yang kecil. Dan pada saat kiamat yang kecil itu datang, yaitu kematian, maka bariqal basaru. Pandangan pada saat itu terbelalak. Kenapa terbelalak? Karena kaget, tidak percaya. Benar-benar saya akan mati Tuhan. Kira-kira gitulah. Mereka di kepalanya apa? Di kepalanya adalah rancangan-rancangan untuk pergi ke sana, kemari, kemana-mana. Jadi, pekan ini ke diskotik itu. Pekan depan ke tempat itu. Pekan depan ini. Di kepala cuma begitu saja. Ini, beli ini, beli itu. Semuanya ada di kepala. Tiba-tiba malah pulmau datang. Maka mereka kaget. Kagetnya dengan bariqal basaru. Pandangannya tiba-tiba terbelalak. Tidak percaya. Sampai di sini hidup saya. Kira-kira gitulah. Padahal masih ada di kepalanya bermacam-macam pikiran-pikirannya. Masih pergi ke sana karokean. Masih pergi ke sana berdansa-dansa. Masih pergi. Pokoknya banyak sekali. Tiba-tiba malah pulmau datang. Maka ini diceritakan. Orang-orang yang sinis akan hari kiamat akan sampai masanya. Akan tiba momennya. Maka pada saat itu bariqal basar. Penglihatannya menjadi terbelalak. Menjadi bingung. Pada bariqal basar. Kenapa tiba-tiba masa berpisah dengan kehidupan dunia tiba padanya. Ini tadi yang kita gunakan juga ilustrasi tentang kiamat kita. Jadi kalau sudah terjadi nanti hari kiamat, kita akan seperti ini nanti. Jadi jajuan sekalian, yaitu alam semesta akan hancur. Kalau hancur ya, seperti ini. Maka pada saat itu, pada saat kiamat benar-benar terjadi atau kiamat besar ataupun kiamat kecil. Jadi kita bicara kiamat besar dulu. Kalau kiamat besar terjadi, maka kemudian bulan itu kehilangan cahayanya. Apa sebabnya? Karena kalau matahari sudah keluar dari tempatnya, ya tentu tidak ada lagi sumber cahaya bagi bulan. Ketika tidak ada lagi sumber cahaya bagi bulan, ya tentu ada kehilangan cahayanya. Jadi itu pertanda bahwa planet kita atau galaksi kita sudah mengalami disorder. Sudah mengalami tidak beraturan. Sudah ordernya sudah salah. Aturannya sudah melenceng. Pada saat itu, yang namanya matahari dan rembulan menyatu. Jadi artinya kembali satu. Kenapa? Karena memang tadinya satu. Secara ilmu astronomi, bulan tadinya itu berasal dari matahari. Lalu kemudian terlempar. Jadi tadinya bulan berasal dari bumi, bumi berasal dari matahari. Jadi jajuan sekalian, inilah makna daripada astronominya, makna lahirnya. Lalu bagaimana makna zubat ini, ayat ini jajuan sekalian. Jadi pada saat kita sudah kedatangan malaikat maut, maka Al-Qamar, apa itu Al-Qamar? Al-Qamar itu adalah para pembimbing kehidupan dunia ini. Al-Qamar itu adalah para manusia suci, insan kamil, yang Allah utus sebagai pasangan Al-Quran untuk membimbing kita, memandu kita. tetapi manfaat panduannya hanya bisa kita dapatkan selama kita masih hidup di dunia. Begitu kita kematian sudah datang, maka maka peran daripada manusia suci itu, para nabi, rasul, dan ibadah itu menjadi tidak ada lagi. Bahkan pada saat, seperti yang kita sering buka di surat As-Sajjara, pada saat itu bahkan kita tidak mampu melihatnya. Pada saat itu orang menundukkan kepalanya karena tidak mampu menyaksikan lagi. Tidak bisa bermanfaat lagi bagi dia Al-Qamar ini. Karena Al-Qamar ini nanti di sana akan menjadi syafaat, pemberi syafaat. Tetapi manfaat itu hanya bisa kita dapatkan apabila di dunia kita mengikutinya. Ulangi-langi, di dunia kita mengikutinya. Kalau di dunia kita tidak mengikutinya, bahkan memusuhinya, maka ini terjadi benar-benar khasafal. Jadi orang yang di dunia ini tidak mengikutinya, bahkan memusuhinya, maka benar-benar khasafal. Bulan pada saat itu kehilangan cahaya baginya. Baru kemudian, As-Syams kita pernah artikan sebagai Allah, ingat pembahasan kita sebelumnya, sebelum kita selesai di surat Al-Mudathir kemarin, As-Syams itu terkadang kita artikan dengan Allah, Al-Qamar itu dalam nabi, rasul, dan orang suci. Karena Al-Qamar ini kan cahaya yang diterima dari matahari. Jadi matahari bisa kita ibaratkan sebagai Allah, Tuhan, sedangkan Al-Qamar sebagai nabi, rasul, dan insan suci. Sebagai penerima cahaya dari matahari. Jadi rembulan aslinya tidak punya cahaya. Hanya memantulkan, hanya merefleksikan cahaya matahari saja. Najmah sekalian, pada saat itu, Jumi As-Syamsu Al-Qamar, barulah kita sadar bahwa ternyata Al-Qamar itu, manusia suci itu, benar-benar adalah bagian tak terpisahkan daripada Allah. Wa Jumi As-Syamsu Al-Qamar, pada saat itu setelah kita akan meninggal dunia, baru kita lihat, bahwa ternyata insan suci yang selama ini kita tidak ikuti, insan suci yang selama ini kita musuhi, ternyata adalah bagian tak terpisahkan daripada matahari. Jumi As-Syamsu Al-Qamar. Jadi dia menjadi satu sekarang di sana. Akhirnya Jawa S-Syamsu Al-Qamar bahagia, akhirnya kembali menjadi tidak bermakna lagi semuanya, tulang belulangnya di dunia. Tulang belulang ini kan tadi diberikan Allah kepada kita untuk apa? Untuk beramal. Jadi tulang belulang ini diberikan kepada kita untuk beramal, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang, karena tidak digunakan untuk beramal, sehingga boleh dikatakan tangan, kaki, kepala, tidak ada lagi nilainya. Tidak ada value yang didatangkan dari kehidupan dunia. Maka ketika dibangkitkan, nanti di sana dia bingung. Ini berputar melihat kiri dan kanan. Siapa gerangan yang bisa membantu saya. Padahal pada saat itu tidak ada lagi yang bisa membantu manusia. Jadi pada saat tulang belulang, pada saat itu bangkit dari keburannya masing-masing. Lalu kemudian menyadari bahwa dirinya itu adalah termasuk orang yang menentang tadi, Al-Qamar, yang menolak Al-Qamar tadinya. Dan ternyata sekarang menyaksikan bahwa Al-Qamar itu adalah bagian tak terpisahkan daripada Ash-Shams. Maka sekarang bingunglah dia. Ini mirip dengan dalam surat As-Sajadah. Dia berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, Abasarna kami telah melihat, Wasami'na kami telah mendengar, Farji'na ya Allah, karena tidak ada yang bisa menolong kami sekarang di sini, bingung seperti ilustrasi kita di sini, maka dia minta Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salian. Kami akan menggunakan tulang tangan dan kaki kami untuk beramal salih. Na'mal salihan. Inna mu'kinun. Jadi Bapak, Ibu, Jemaah sekali serbahagia. Kenapa tadi Allah menyebut tulang? Karena tadi kita lihat. Semuanya inilah kita berjalan dengan tulang kaki, paha, betis. Kita bekerja dengan tulang tangan. Ibu-ibu bisa bikin kue dengan tulang tangannya. Bahwa Bapak bisa mengangkat beban karena tulang tangannya. Kita semuanya bisa berpikir karena ada otak yang tersembunyi, tersimpan baik di balik dan korak kepala kita. Luar biasa semuanya. Kita sekarang pemain bola. Kita lihat orang bermain bola. Bayarannya sampai jutaan US dollar satu kali main. Dia bisa menahan bola dengan dadanya. Kenapa? Karena di dadanya di depan sini ada tulang. Coba lihat. Kalau tidak ada tulang di sini dan tulangnya itu gampang patah, dia tidak bisa bermain bola. Bapak yang bisa tertawa, Bapak yang penonton bola. Pemain bola terkenal, bolanya datang dari jauh, dia bisa tahan dengan dadanya. Padahal dadanya terdiri daripada tulang. Kenapa tulangnya tidak patah? Ya Tuhan, sedemikian. Dengan kasih sayangnya, menciptakan tulang belulang ini seperti sebuah tulang anti-gempah. Seperti tulang anti-bencana gempa bumi. Kalau bangunan juga itu dikasih konstruksi anti-gempah, dia juga kuat. Jadi tulang belulang kita ini dikonstruksi oleh Allah seperti mana sebuah bangunan yang terkonstruksi dengan besi bangunan anti-gempah. Sehingga walaupun dia bisa menahan, bola yang begitu kencan dari jauh, tetap saja tidak roboh dadanya. Apa sebabnya? Ya karena Allah menciptakan sedemikian luar biasanya. Tetapi sayang, seribu sayang. Betapa banyak manusia hanya menggunakan tulang belulangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan hal-hal yang sifatnya fujuraha. Maka jemaah sekalian pada saat itu tulanglah yang bangkit kembali seperti ini. Serai berkata, ya kulul insan, maka berkatalah insan itu. Al-insan tadi, yang terdiri daripada tulang belulang tadi. Ya kulul berkata, jadi berkatalah insan itu. Ya maizim pada hari itu. Jadi berkatalah pada hari itu. Ya maizim pada hari itu. Ayn al-mafar ya Allah. Kemana saya harus lari? Kemana tempat berlari? Ayn al-mafar. Karena pada saat itu dia merasa tidak ada lagi yang menerima dia. Pada saat itu tidak ada lagi yang bisa membantu dia. Yang dulu di dunia disebut dengan Al-Qamad, ternyata dia tolak. Dia tentam. Dia lebih memilih orang-orang yang mengajarkan kepada fujuraha. Dia menolak orang-orang, orang suci yang mengajarkan kepada takwaha. Karena mereka mengikuti orang-orang yang mengajarkan kepada fujuraha, maka fujurnya adalah amamah. Sedangkan orang-orang suci mengajarkan kita untuk takwanya menjadi amamah. Sayang seribu saya, Bapak Ijimah Sekesera pada saat itu, yang ada hanya penyesalan saja. Maka yakulul insan berkata kepada manusia, Ya Allah, pada saat itu. Ya Allah, kemana lagi saya harus lari? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau gempa bumi seperti turuki saja, Bapak Ibu bisa lihat orang berlarian. Melihat gedung saja, roboh orang berlarian. Bagaimana kalau sudah menyaksikan dunia yang benar-benar realita, yang nyata di sana, dan ternyata kita tidak menggunakan tulang-belulang kita untuk beribadah, untuk beramal, untuk berbakti kepada Allah, untuk ikut kepada manusia suci, untuk mengamalkan Al-Quran. Lalu tiba-tiba, pada saat itu tidak ada lagi gunanya semuanya. Maka sampailah kita kepada keputusan, ingin lari, tapi tidak ada tempat lari. Sehingga keluarlah kata-kata yang parau, kata-kata yang penuh dengan ibah. Kemana lagi saya harus lari. Bapak Ibu Jumat Skiasar Bahagia, sebelum kata-kata ini kita ucapkan, marilah kita menghindari agar kita jangan mengucapkan kata-kata ini nanti di sana. Ulangi lagi Pak Buskelang, sebelum kita mengucapkan kata-kata ini, marilah kita di dunia untuk berusaha menghindari agar kata-kata ini jangan kita ucapkan nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Kita harus menemukan tempat berlari. Siapa tempat berlari di sana? Hanya Allah dan manusia suci sebagai pemberi syafaat. Ini kita sudah bahas beberapa kali pertemuan sebelumnya. Dan pasangannya adalah Al-Quran. Itulah tempat lari kita. Maka Bapak Ibu Jumat Skiasar Bahagia, bahwa Bapak Ibu-Ibu yang rajin menghadiri secara rutin majelis Tadarus dan Tadabur kita ini, kita percaya secara zahir bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang paham dengan ayat-ayat seperti ini, dan kita tidak ingin seperti kata-kata ini, kita berharap buat nanti di akhirat, pada saat tidak ada lagi yang bisa menolong kita, ada Al-Quran datang kepada kita sebagai cahaya, sebagai payung yang menaungi kita. Ada pasangan Al-Quran, yaitu manusia-manusia yang tidak berdosa. Manusia-manusia yang disebut dengan maksum terpelihara daripada dosa. Manusia-manusia yang oleh Iblis sebut sebagai Al-Mukhlasun, seperti kata Iblis, kecuali hamba-hambam yang mukhlasun. Illa ibadaka minhumul mukhlasun. Maka di dunia inilah Bapak Ibu Jumat Skiasar Bahagia, kita berharap. Itulah sebabnya ada doa yang sangat bagus dari Nabi atau dari ulama mengajarkan kepada kita, Allahumma j'al mahiyana mahiyya muhammadin wa ahli muhammad. Wa mamatana mamata muhammadin wa ahli muhammad. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami seperti kehidupan Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan ya Allah, jadikanlah mati kami seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Apa sebabnya? Karena hanya Muhammad dan keluarga Muhammad lah yang menjadi tempat lari kita nanti di sana. Itulah sebabnya setiap kita sholat. Dan sholat adalah tiang agama. Pada saat kita selesai sujud, kita duduk, membata tashahud. Tashahud itu tidak bersaksi. Yang kita sampaikan setelah sahadat adalah Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad. Yaitu siapa? Muhammad dan ahli muhammad, keluarga Muhammad. Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad. Paling ditambah biasa di belakang, kama sallaita ala ibrahim wa ala ahli ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Jadi tidak ada yang lain. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, tadarus-tadarus kita, tadabur-tadabur kita setiap tiga kali sepokat ini, benar-benar bisa mengantarkan kita kepada kemenangan nanti di akhirat. Sehingga kita tidak termasuk. Orang yang berkata, aynal mahar. Karena persolat akhirat, jemaat sekalian tidak bisa kita bermain-main. Kalau orang masa tua saja tidak ada yang menderita, bagaimana dengan akhirat? Kalau masa tua kita menderita, itu paling penderitanya cuma 10-20 tahun. Kenapa? Yang namanya masa tua sudah hampir meninggal dunia. Kalau kita menderita di masa tua kita, ada generasi muda yang bisa membantu kita. Tapi bagaimana Pak Bapak-Ibu sekalian kalau di akhirat? Kalau di dunia saja orang menghindari menderita di masa tuanya, harusnya kita lebih menghindari lagi menderita di akhirat kita, di yaumil qiyamah tadinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak-Ibu sekalian. Pengajian kita pada malam hari ini, tadarus dan tadabur kita. Semoga Allah SWT senantiasi membimbing kita, menggait kita, agar kita jangan sampai masuk kategori Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan digunakan. Wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan Pak yang bertanya. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hubung kait Al-Muzamil, Al-Mudasir sama Al-Qiyaman Sampai kita bertambah ma'arakatuh, Mandangkan kita pernah dipesan Kalau tak kerana Rasulullah sallallahu ta'ala wabarakatuh, Kalau tak kerana syaitan bergeri-geri dalam hati kita, Nasaya sebenarnya kita mampu melihat alam rakyat tanpa hijab. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaskan sebab menarik ini, Kita melihat ada hubungan. Karena ini kan Al-Quran dari Allah, Pak Bu sekalian. Jadi Al-Quran itu, kita lihat, Waktu diucapkan Nabi, itu kan berbeda-beda tempatnya Dan berbeda-beda ayatnya. Bercerai-beraih. Berbeda-beda. Contohnya surat Al-Alaq itu di Gua Hiro misalnya. Ataukah di Mekah. Sedangkan misalnya Al-Baqarah di Madinah. Tapi kemudian kita lihat dalam urutan-urutannya itu justru Madinah duluan, Al-Baqarah duluan, daripada Al-Alaq. Kenapa tidak Al-Alaq duluan baru Al-Baqarah misalnya? Nah ini semuanya adalah karena Sesuai dengan kendak Allah Untuk menyusun nusapnya seperti ini. Dan ini pasti punya makna. Artinya tidak kebetulan, tidak juga secara asal-asalan. Tidak secara apa adanya. Tetapi Allah menyusun kitab suci-nya ini Berdasarkan hikmah. Berdasarkan urutan pembelajaran. Nah kita lihat tadi Setelah diurut Kita lihat tadi Al-Muzamil Baru kemudian Al-Mudathir Baru sekarang Al-Qiyamah ilmenarik. Al-Muzamil 73 Al-Mudathir 74 Dan sekarang Al-Qiyamah. Nah kalau kita urut-urut di masyarakat Al-Muzamil adalah mengajarkan kita untuk berdiri. Kumillailah Ya'ayuh Al-Muzamil Kumillailah Kemudian yang kedua Al-Mudhasir Ya'ayuh Al-Mudhasir Kumfazir Warabba Fakabir Jadi kita lihat ini Kemudian sampai sekarang Al-Qiyamah La-Oksimu Biya'amil Qiyamah Wa La-Oksimu Biya'amil Nafsi Lawamah Jadi kita lihat Jadi dari awal-awalnya saja Ini sudah kelihatan Jadi yang pertama Al-Muzamil itu Kita sudah sampaikan juga pembahasan kita sebelumnya Adalah orang yang tadinya hatinya tertutup Kita yang tadinya berada dalam kegelapan Ya'ayuh Al-Muzamil Berselimut Yang kita selimuti adalah jiwa kita Tertutup oleh hawa nafsu kita Tertutup oleh kecintaan kita kepada dunia Tertutup oleh kecintaan kita kepada sesuatu yang sifatnya relatif Yang sifatnya berubah-ubah Yang sifatnya hakikatnya tidak ada Maka kemudian kita disuruh Membuka selimut itu Ya'ayuh Al-Muzamil Kum, berdirilah Lepaskanlah selimutnya Kumil, kapan? Yang di malam hari Jadi di malam hari Untuk apa? Karena Supaya kita bisa menerima cahaya di malam hari Jiwa kita harus berhubungan dengan yang tinggi Caranya apa? Kumil lain Harus bangun, berdiri Untuk mengingat Allah Entah dengan sholat Entah dengan mengaji Dan apapun juga Kumil lain Nah setelah itu Jumat Sekeser bagi Apa yang kita dapatkan ini Harus juga dirasakan oleh orang lain Jadi pada surat Al-Muzamil Orang yang selamanya spiritualitas Untuk dirinya saja Jadi spiritualnya Rohaninya Hanya untuk diri kita saja Sekarang tidak harus Untuk orang lain juga Kita harus seperti matahari yang menerangi Kita harus seperti rembulan yang menerangi Kita harus seperti lampu yang menerangi Kenapa? Jiwa itu sifatnya seperti cahaya Yang tugasnya harus menerangi Maka supaya menerangi Wahai orang yang selama ini Masih bersifat menyendiri Individual Personal Hanya untuk diri dan keluarganya Sekarang Sekarang berdirilah Berikan juga peringatan Kepada seluruh alam Kepada seluruh manusia Jadikan Al-Quran ini sebagai Sebagai hidangan kemanusiaan Jadikan Al-Quran ini sebagai Santapan hari-hari setiap orang Kalau selama ini manusia banjir informasi Dan informasi itu banyak sekali jumlahnya Tetapi adakah diantara informasi itu Yang berisi Al-Quran? Hampir tidak ada Kalau itu ada Hanyalah ayat tertentu saja Hanya sekedar ornamen saja Hanya sekedar penghias saja Tidak pernah Al-Quran itu Muncul satu-satu ayat Secara bersambung terus-menerus Tidak pernah kita lihat itu Nah oleh sebab itulah jaman sekalian Di tengah-tengah banjir informasi sekarang Kalau kita berserci di Google Satu-satu tajuk, satu tema Saya kita ditulis di Google Langit Maka akan keluar jutaan sumber Tentang langit Jadi yang dimunculkan jutaan itu adalah Link-link, sumber-sumber Baik itu perustakaan Baik itu buku-buku Baik itu kata-kata orang Baik itu jurnal-jurnal Baik itu rekaman-rekaman Semuanya muncul di sana Pokoknya kalau kita tulis Langit semua muncul Jadi kita sekarang sudah banjir informasi Karena banjir informasi Kita waktunya habis untuk membaca Informasi yang begitu banyak tersebut Sampai hampir tidak ada waktu kita Untuk Al-Quran Maka melalui pengajian kita Melalui ayat-ayat itu Maka kita sebetulnya berkewajiban Kembali sekarang menjadikan Al-Quran itu Sebagai suara utama Sebagai mainstream Jadi harusnya Al-Quran ini sebagai Mainstream informasi Jadi kalau kita bicara tentang informasi utama Arus utama Arusnya adalah Al-Quran Kita mulai jemaah sekalian Dari pengajian kita di sini Kita Tiga kali seminggu Karena kemampuan kita cuma itu Senin Rabu Jumat Dan jemaah sekalian itu sebabnya Kita bersumpah Berjanji Kepada Allah Kalau Allah saja bersumpah Masa kita tidak bersumpah Ingat Allah saja bersumpah Allah sendiri bersumpah Kita juga harus bersumpah Kalau Allah saja bersumpah Kita harus bersumpah juga Kita bersumpah Untuk Mempelajari Al-Quran Waktunya minimal Tiga kali sepekan ini Itu Senin Rabu Jumat Tentu kita bisa tambah Dengan mengaji di tempat-tempat lain Yang kedua Kita bersumpah Kalau selesai nanti 30 just Kita balik lagi ke awal Kita lebih dalam lagi Supaya apa Kita usahakan Kita mengaji Selama-lamanya Sampai Kematian datang kepada kita Apa sebabnya Tuntutan Allah kepada kita Kalau kita tidak mengaji Bersama seperti ini Besar sekali Apa sebabnya Kemudahan Untuk mengaji bersama Seperti ini sudah luar biasa Dulu untuk mengaji bersama Untuk belajar Al-Quran bersama Harus datang ke rumahnya guru Yang bisa datang Hanya yang dekat-dekat saja Apalagi kalau malam Gelap di mana-mana Tidak ada lampu Tidak ada listrik Susah Luar biasa Tapi sekarang Kita bisa mengaji Tetap berada di rumah kita Masing-masing Di negara kita Masing-masing Luar biasa Kalau ini Kita tidak manfaatkan Pertanyaan Allah Nanti di akhirat kepada kita Terlalu teramat berat Bapak-Ibu sekalian Apa sebabnya Kita hidup Dalam dunia yang begini Mudah Dan kemudahan ini Adalah juga datang dari Allah Melalui teknologi Dalam rangka apa? Dalam rangka Kum fa'anzir Warab baka fa'kabbir Wasya baka fa'takhir Warrijasa Fahjur Najib A.S. Kesar bahagia Kemudian begitu Masuk Al-Qiyamah Disampaikan Bahwa Yang harus berjalan itu Jiwa sebetulnya Kalau tubuh Otomatis berjalan Karena tadi Diberikan tengkorak Diberikan tulang belulang Untuk berjalan Tetapi Yang harus berjalan Sebetulnya adalah jiwa Jiwa kita itu Yang berjalan Menuju kepada siapa? Jiwa berjalan Menuju kepada Kesempurnaan Jiwa harus berjalan Menuju kepada Kesempurnaannya Dan jiwa berjalan Menuju kepada Kesempurnaan itu Ada tiga Lapisan langit Mulai tadi Daripada Sampai kepada Yang paling tinggi Kamilah Ini harus kita lakukan Jiwa sekian serbagia Agar pada saat Kematian datang Kepada kita Kiamat kecil Itu datang kepada kita Kita tidak berkata Kemana lagi Kita akan lari Berikutnya lagi Pak Muskelian Kalau tidak ada Berarti kita ke Screen Bu Dokter Ada Ada Tanya barangkali Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Saya duluan ya Ustaz Ya silahkan Ini terkaitan Ustaz Saya langsung aja Hubungan jasad Dengan ruh ini Ustaz Sehingga Tadi itu disampaikan Bahwa Ketika Ruh dan jasad Kita nebut Itulah yang disebut Dengan nafsu Nafs Nafsnya Diri manusia Itulah Jadi hakikat Jasad Dan hakikat ruh Itu kan terpisah Ustaz ya Yang hakikat pada diri manusia Kan hakikatnya Ada ruh Dan jasad ini Hanya menjadi Alat luar gitu Artinya peraga Dari ruh Jadi hubungannya itu Istilahnya Penguasaan Ruh kita Terhadap jasad kita Nah Seperti yang disampaikan tadi Salat Fa'alhamah Fujur Hawa Takwaha Nafas kita Jiwa kita Setelah sudah bertemu Tadi jasad Dengan ruh itu Yang memperagakannya Itu dalam jasad kita Di luar Yang terimplementasi Lewat jasad kita Jadi dua ini Ada yang menjadikan Jasad Apa Fujurnya itu Jadi imamnya Dan ada yang Imamnya itu adalah Takwanya gitu Nah yang kasihan ini Jasadnya Yang sesungguhnya kan Mudah mati Ustaz ya Jadi Apa Apa Maksud saya Pertanyaannya gini Ustaz Apakah jasad ini Bisa dibintai Pertanggung jawaban Sementara dia kan Hanya menjadi alat luar Alat peragam Daripada Nafas Alat peragam Menjadi ruh Karena penguasaan ruh Terhadap jasad ini Mohon pencarahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Haudin Jadi Pertanyaan Ustaz Haudin ini Saya kira Mewakili pertanyaan banyak Ikhwan akhwat kita Saudara-saudara kita Yaitu bahwasannya Di dalam ayat Ayat Al-Quran yang kita baca Tidak pernah ada Ayat yang menyatakan Bahwa Ustaz nanti Dimintai pertanggung jawaban Yang ada adalah Tubuh nanti Dimintai kesaksian Seperti dalam surat Yasin Pada saat itu Mulut ditutup Maka bersaksilah Kaki dan tangan Nanti di dalam surat Al-Qiyama Juga akan kita lihat Jadi di sepanjang perjalanan Nanti kita lihat Bahwa tubuh nanti di sana Hanya akan menjadi saksi saja Jadi tubuh Tidak dimintai pertanggung jawaban Kenapa? Karena Pertanggung jawab Apa? Tubuh ini hanyalah Pelaksana tugas saja Tubuh hanyalah Pelaksana tugas Daripada Nafs Tubuh sendiri Maksudnya tubuh di sini Seperti tangan Itu tidak punya kehendak Bebas Jadi kasihan Dia hanya diperalat saja Sepertimana misalnya Kalau ada orang yang Membunuh orang dengan pisau Ya pisaunya tentu Tidak dipenjara Pisaunya tentu Tidak mungkin digantung Apa sebabnya? Karena bukan pisau yang salah Yang salah Ialah Orangnya Nah begitulah juga Jadi tubuh kita ini Ibarat pisau Tubuh kita ini Seperti alat Jadi jiwa kita Nantian dimintai pertanggung jawaban Makanya Bapak-Ibu yang saya berbahagia Di majelis Tadabur kita ini Berkali-kali Saya berikan penekanan Bahwa hakikat manusia Itu adalah jiwanya Nafsnya Ulangi-lagi Hakikat kita manusia Adalah pada nafs kita Kita katakan tadi Kalau inti daripada Jasad manusia Pada tulang belulangnya Maka inti daripada Insan kita Keinsaniaan kita Itu adalah pada nafs jiwa kita Kalau bukan karena jiwa Kita bukan manusia Tapi kita adalah hewan Biasa saja Perbedaan antara manusia Dengan hewan Adalah jiwanya Dalam ilmu mantik Biasa disebut dengan Bahwa manusia itu Secara jasmani Adalah hewan Perbedaannya adalah An-Natib Maka disebutlah dengan Al-insan Al-hayawan Al-insan itu adalah Hewan yang berfikir Hewan yang berbicara Dari mana Kau berfikir dan bicara Muncul tadi itu Adalah dari nafs kita Jadi seperti itu Oleh sebab itulah Jumat-Jumat Sekarang terbahagia Tangan dan kaki Nantilah yang bersaksi Di akhirat Karena dia digunakan Oleh nafs kita Makanya berkali-kali Allah mengingatkan kita Selalu muhasabah Kepada nafs Al-Quran mengatakan Dan di dalam diri-diri kalian Kenapa tidak memperhatikannya Nabi mengatakan Selalulah hisap Selalulah mengevaluasi Nafs-nafs kalian Berikutnya lagi Siapa lagi tadi Di belakangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Suaranya Lebih besar sedikit Assalamualaikum Waalaikumsalam InsyaAllah Anda coba Ingin menyampaikan Sedikit Apa yang Anda fahamkan Dari pelajaran hari ini Ustaz Dari ayat yang pertama Dan yang kedua Itu saja Dimana ketika Dalam beberapa surah Yang pernah kita baca Allah bersumpah Antara lain Yang boleh Anda fahamkan Bahwa Untuk menunjukkan Akan betapa besarnya Pengertian-pengertian Di sebalik sumpah Yang Allah Sampaikan itu Kepada kita Untuk kita berikan Perhatian Dan juga Untuk memahami Sehingga benar-benar Kita dapat menjiwa Ilimahayati Di balik sumpah itu Antara lain Dalam surah ini Menunjukkan betapa besarnya Hari kiamat itu Yang sehinggakan Yang memberikan Sesuatu keadaan Yang sangat menakutkan Dan mengerikan Supaya kita lebih Beri prihatin Dan memberikan Pelajaran Untuk bersiap Siaga Dan yang keduanya Dalam surah Nafsul Lawamah itu Allah bersumpah Dengan Nafsul Lawamah itu Dengan ini Allah memberikan Cara Atau pengajaran Kepada kita Bahwa Selagi kita Ada di muka bumi ini Sesuatu yang Merupakan rahmat Bagi Allah Kepada kita Diberikan suatu Rasa Keinsafan Ataupun penyesalan Dengan tujuan Untuk kita Kembali Diberikan peluang Untuk memperbaiki Kehidupan kita Demi memperbaiki Kehidupan kita Untuk menghadapi Hari-hari akhirat nanti Mudah-mudahan Dengan itu Kita akan menjadi Hamba Allah Yang disayangi Dan direduai Insya Allah Harap Ustaz Dapat memberikan Penjelasan lebih lanjut Syukuran Syukuran Ustaz Afwan Afwan Jadi Bapak Sekalian kita Berterima kasih Kepada Ustaz Alhamdulillah Beliau selain Mengajari kita Membimbing kita Baca Al-Quran Beliau juga Memberikan kepada Kita ilmu Dan kita berharap Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu yang Punya pengetahuan Terutama para Asatis Bisa menyampaikan Kepada kita semua Sehingga kita Lebih kaya Lebih banyak Pengetahuannya Najib Askes Terbagi yang Disampaikan tadi Ustaz Sampai Salih Saya kira Benar sekali Yaitu bahwa Dengan dua ayat saja Ini sebenarnya sudah cukup Jadi kalau Seandainya Surat Al-Qiyamah ini Kita cukupkan Dua ayat Ini Ayat satu dan dua Sudah cukup sebetulnya Artinya Tidak usah kita sampai Ayat 40 pun juga Kita sudah paham Dengan dua ayat ini Sepertimana juga Dalam surat Al-Mudazir tadi Al-Mudazir juga Dengan dua ayat ini Sebetulnya sudah cukup Yang pertama adalah Dua-duanya Allah menangkata Sumpah Uksimu Dan uksimunya disini Adalah tentang Akhirat Hari kiamat Kemudian uksimu yang kedua Adalah tentang Diri-diri kita Masih-masih Jadi saya kira Luar biasa Pak Ibu sekalian Yaitu bahwasannya Allah bersumpah Bahwa benar-benar Kita ini manusia Akan menyesal Merugi Seperti yang dikatakan Tadi di ayat 10 Tiba-tiba orang yang Tidak mempersiapkan diri Orang yang tidak pernah Mencoba menyesali Perbuatan-perbuatannya Orang yang nafsnya itu Terkungkung oleh Arogansinya Oleh togoknya Oleh sikap Abakwas takbarannya Dan tidak pernah menyesal Maka mereka nanti Di sana justru menyesal Dengan apa Kata-kata penyesalannya Aynal mafar Kemana lagi Saya harus lari Coba Jadi mereka Tidak menyesali Tidak mengevaluasi Tidak menghasabah jiwanya Nafsnya Di dalam kehidupan dunia ini Maka di Yaumil Qiyama Nantinya Pasti dia akan Lawama menyesal Maka penyesalan di dunia Jauh lebih bagus Daripada penyesalan di akhirat Seperti Bupata tadi Sesal dahulu pendapatan Sesal kemudian Tidak ada gunanya Karena kalau sudah di akhirat Baru kita menyesal Lawama Tidak ada gunanya lagi Yang ada hanyalah Kata-kata yang sangat indah tadi Aynal mafar Ya Allah Kemana lagi Saya harus lari Jadi Seperti dikatakan tadi Ustaz Zona Tadi ini benar-benar Peringatan bagi kita Pak Ustaz Karena siapapun kita Termasuk saya Al-Fakir sendiri Pasti kita akan mati Pak Ustaz Ini tanpa terasa Waktu berlalu Begitu cepat Rasa-rasanya Baru kemarin kita Mengakhiri Tahun 2022 Sekarang Besok Lusa sudah masuk lagi Bulan Maret Tahun 2023 Begitu cepatnya berlalu Dan begitu kita masuk Bulan Maret 2023 Tinggal 20 harian lagi Kita masuk Bulan Ramadan lagi Begitu cepatnya berlalu Pak Ustaz Dan begitu cepatnya juga Nantinya kita akan sampai Pada satu titik Dimana titik itu Kita harus berpisah Dengan segala-galanya Berpisah dengan dunia kita Berpisah dengan keluarga kita Berpisah dengan Jabatan pangkat Dan kekayaan kita Bahkan berpisah dengan Tubuh lahirnya kita Dan kita harus kembali Kepada Allah SWT Yaumil Qiyamah Dan disana Kalau kita disana Baru menyesal Terlambat Pak Ustaz Yang ada Hanyalah penyesalan Ayn al-mahfar Kenapa Kemana lagi Kami harus lari Supaya Ini tidak terjadi Pak Ustaz Marilah kita sekarang Juga bersumpah Berjanji untuk Selalu memperdalam Kitab Suci Al-Quran Karena inilah tempat Lari kita nanti di akhirat Inilah payung kita Nanti di akhirat Bersama dengan Pasangannya Supaya kita Tidak termasuk Golongan orang-orang Yang menyesal Selama-lamanya Ulangi Pak Ustaz Menyesal di akhirat Adalah Menyesal Selama-lamanya Penyesalan di akhirat Adalah penyesalan Tanpa akhir Kalau penyesalan di dunia Akan berakhir Dengan taubat Akan berakhir Dengan istighfar Akan berakhir Dengan amal soleh Tapi kalau menyesal Di akhirat Tidak akan pernah Bisa berakhir Kita aturkan Terima kasih Kepada Ustaz Berikutnya lagi Ibu dokter Kita ke screen Kalau ada Beritanya Dari Pak Burhan Mengapa Allah bersumpah Tadi Atas nama Lawamah Lawamah Dia menyesal Sedangkan Ianya adalah Kelemahan manusia Betul Jadi Menarik ini Kenapa Allah Artinya bahwa Manusia itu Sebetulnya tidak Punya apa-apa Manusia itu Tidak punya apa-apa Benar-benar Yang Allah berikan Kepada kita Ini satu saja Kehendak Ulangi lagi Yang Allah berikan Kepada kita Cuma kehendak saja Kehendak ini Harusnya kita Bawa Sejalan Sesuai Dengan Kehendak Allah Apabila Kehendak kita Ini tidak Sejalan dengan Kehendak Allah Maka Kemudian Namanya Durhaka Mausiat Kalau kita Menyadari Bahwa Kehendak kita Selama ini Tidak sejalan Kehendak Allah Maka Itu Dengan Penyesalan Maka Perjalanan Pertama Untuk Perbaiki Jiwa kita Adalah Penyesalan Apa artinya Penyesalan Mengakui Kelemahan kita Kita terjatuh Dalam dosa Kita terjatuh Dalam Kemaksiatan Kita terjatuh Dalam Kedurakaan Kita terpenjara Kedalam Fujur kita Liaf Jura Amama Bahkan Menjadikan Fujurnya Sebagai Imamnya Adalah Karena Ketidak Berdayaan Kita Dan Karena Kita datang Kepada Allah Kita Mengatakan Ilahi Anta Maksudi Hanya Engkau Yang Kutujui Allah Ridhamu Yang Kucari Berikanlah Kepadaku Kemampuan Untuk Mencintainu Dan Berikanlah Kepadaku Kemampuan Untuk Mengenal Dengan Pengenalan Yang Benar Inilah Maknanya Kenapa Yang disebut Pertama Kali Adalah Lawama Jadi Disebut Sebetulnya Bukan Jelek Sebetulnya Jadi Bukan Kata-kata Lawama Menyesal Jadi Artinya Salah Satu Tingkatan Yang Justru Bagus Jadi Yang Amarah Jadi Amarah Sebetulnya Bukan Jelek Dalam Pengertian Jahat Artinya Bahwa Kecenderungan Kecenderungan Manusia Memang Ada Untuk Tertarik Kepada Hal-hal Yang Sifatnya Sesaat Cuma Ini Harus Dilawan Kenapa Ketertarikan Kita Kepada Yang Sifatnya Sesaat Itu Hanya Untuk Alat Saja Misalnya Ketertarikan Kepada Makan Alat Saja Supaya Kita Bisa Beribadah Karena Kalau Kita Tidak Makan Tidak Bisa Beribadah Ketertarikan Kita Kepada Uang Misalnya Alat Saja Supaya Kita Bisa Bersedekah Supaya Kita Bisa Bayar Humus Supaya Kita Bisa Berhaji Dan Umroh Seperti Itu Jadi Ini Alat Saja Tujuannya Apa Ibadah Yang Salah Adalah Kalau Yang Alat Jadi Tujuan Jadi Alat Yang Salah Dibutuhkan Di sana Satu Sikap Jiwa Untuk Merubah Penyesalan Penyesalan Sebetulnya Ini adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Karena Kita Tidak Bisa Merubah Kita Tidak Bisa Men-switch Kita Punya Kondisi Buruk Baik Kalau Tidak Dimulai Dengan Penyesalan Jadi Merubah Jalan Yang Buruk Kepada Jalan Yang Benar Harus Mulai Dari Penyesalan Menyesali Dulu Bahwa Yang Saya Tempus Selama Ini Salah Keliru Dosa Masyiat Baru Kemudian Kita Pindah Ke Jalan Yang Benar Itu Harus Ada Kekuatan Perantaranya Namanya Lawama Seperti Itu Allah Bersumpah Dan Perluan Manusia Melakukan Kesirikan Sedangkan Kesirikan Dosa Jadi Artinya Bahwa Sebetulnya Kesirikan Ini Sebetulnya Intinya Sebetulnya Syirik Adalah Tauhid Sebetulnya Jadi Orang Syirik Ini Orang Yang Tauhid Tidak Sempurna Seperti Itu Jadi Kita Ulangi Syirik Sebetulnya Ini Tauhid Yang Tidak Sempurna Kalau Diteruskan Karena Syirik Artinya Orang Itu Percaya Adanya Allah Cuma Selain Percaya Kepada Allah Dia Percaya Juga Makhluk Allah Berkuasa Akhirnya Kemudian Terjadilah Kita Sebut Syirik Ini Adalah Tauhid Yang Belum Sempurna Makanya Dia Harus Dihilangkan La Ilaha Ilaha Yang Harus Kita Hilangkan Baru Ilallah Seperti Jadi Kita Tidak Bisa Sampai Kepada Allah Kalau Tidak La Ilaha Ilallah Terima Kasih Banyak Pak Burhan Atas Masukannya Terima Kasih Banyak Bapak Sekalian Mohon Maaf Segala Keburangan Kita Sampai Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam